Di sini akan saya jelaskan tip cara mengganti kabel ekstramik. Potong kabelnya, sisakan agak panjang biar warna kabel yang nempel di konektor terlihat. Nanti tinggal sesuaikan warnanya dengan kabel yang baru. Ini adalah selang waterfast, gunanya untuk menjaga kabel supaya tidak tertarik. Masukkan kabel waterfastnya ke kabel yang baru. Potong keriling pakai cutter. Panjangnya sesuaikan dengan kebutuhan untuk masuk ke konektornya. Kupas ujung kabelnya sedikit. Untuk nanti kita kasih timah ujung-ujungnya supaya mudah nempel di konektor. Sekarang hanya tinggal ngurutkan saja sesuai dengan warna kabel. Ini kayak ground, dilepas. Tempel ground ke sini. Putar. Sekarang kabel kuning lepas. Dan kabel kuning pun masuk ke sini. Jadi intinya tidak akan terbalik karena warnanya kita sesuaikan. Buang kabel merah. Masuk warna merah. Selanjutnya warna putih. Dan begitu seterusnya. Tetap. Senang kabel untuk mencampurk neighbor. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati ke PCB ekstremik pun sama sesuaikan warna kabelnya selamat menikmati sebelum ditutup konektor dan cover ekstremiknya kita tes dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati demikian tip cara mudah mengganti kabel ekstremik semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya